Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konflik di Kamboja. Materi ini sebenarnya pernah kita bahas juga di pelajaran sejarah Indonesia yaitu tentang Jakarta Informal Meeting. Oke, kita mulai pembahasannya. Kemudian, Kamboja awalnya merupakan jajahan dari Perancis. Mereka diberikan kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953. Nah, Kamboja kemudian membentuk monarki konstitusional dengan pemimpinnya yaitu Norodom Sihanuk dan Perdana Menterinya adalah Jenderal Lon Nol. Nah, ketika terjadi Perang Vietnam antara Amerika Serikat dengan Vietnam Utara, Kamboja bersikap netral. Apa buktinya? Vietnam waktu itu diperbolehkan menggunakan pelabuhan di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Kemudian, Amerika juga diberikan izin untuk mengebom tempat-tempat persembunyian pasukan Vekong yang ada di Kamboja. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena waktu itu Kamboja itu menerima bantuan dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet dan Tiongkok. Jadi, sudah dapat bantuan sehingga akhirnya netral lah. Nah, dengan memberi izin kepada dua kelompok itu, maka secara langsung ataupun tidak langsung artinya Kamboja dijadikan sebagai medan pertempuran dalam Perang Vietnam. Pada tahun 1970, Jenderal Lon Nol melakukan kudeta terhadap Norodom Sihanuk. Nah, waktu itu Jenderal Lon Nol merubah kerajaan Kamboja menjadi Republik Kemer. Jenderal Lon Nol itu sangat mendukung Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Sehingga, dalam masa pemerintahannya, pasukan Amerika Serikat bebas masuk ke Kamboja untuk memerangi tentara Vekong. Kemudian, Kamboja kembali menjadi medan pertempuran dalam Perang Vietnam. Kemen kali ini lebih ke sisi Amerikanya. Kemudian, akibat dari pengeboman tersebut, kurang lebih 750 warga Kamboja tewas akibat pengeboman yang dilakukan oleh Amerika ke tempat-tempat persembunyian Vekong. Jadi, warga Kamboja ini adalah warga Kamboja yang mungkin bisa jadi dicurigai bersimpati dengan perjuangan Vietnam Utara. Pasca kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Lon Nol, Norodom Sihanuk kemudian melarikan diri ke Beijing dan bergabung dengan kelompok kemer-merah yang dipimpin oleh Paul Ver. Nah, Paul Pot dan Norodom Sihanuk menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara tersebut. Nah, lama-kelamaan, organisasi kemer-merah yang awalnya sedikit itu karena gencar sekali mengeluarkan kritik terhadap penghubungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menimbulkan banyak korban dari warga Kamboja, akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat Kamboja. Nah, akhirnya banyak rakyat Kamboja yang kemudian bergabung menjadi anggota kemer-merah, sehingga organisasi kemer-merah menjadi organisasi yang besar. Nah, kemudian setelah itu kemer-merah di bawah pimpinan Paul Pot, kemudian mengkudeta Jenderal Lon Nol. Nah, yang menarik, setelah di kudeta itu Paul Pot sempat mengajak Norodom Sihanuk untuk bergabung dalam pemerintahannya. Nah, tetapi Norodom Sihanuk menolak. Nah, Paul Pot itu merupakan pengagum komunisme Mao, atau sering disebut Maoisme. Nah, karena itu, maka Paul Pot merekonstruksi Kamboja, atau membangun Kamboja sesuai dengan komunisme ala Mao. Jadi, kalau, apa namanya, kalian ingat di materi kelas 11, itu ada bagian tentang revolusi kebudayaan. Nah, waktu itu Mao Tse Tung pernah melakukan revolusi kebudayaan. Nah, ini coba dicontoh oleh Paul Pot. Nah, waktu itu juga Paul Pot mengganti nama Republik Kemer menjadi Kampuja, atau Kamboja. Nah, ini kebijakan Paul Pot yang senada dengan komunismenya Mao, yaitu mewajibkan seluruh penduduk untuk bekerja sebagai buruh dalam satu federasi pertanian kolektif yang besar. Kemudian, penduduk-penduduk di kota dipaksa untuk meninggalkan kota dan bekerja di desa-desa. Sehingga akhirnya banyak sekali eksodus besar-besaran dari kota ke desa. Karena kan ingin mengikuti ajarannya mau setung. Nah, kemudian agama, waktu itu kan di Kamboja yang paling berkembang adalah agama Buddha. Jadi, agama Buddha itu dilarang bahkan banyak sekali biksu-biksu Buddha itu yang dibunuh. Dan hampir semua kuil-kuil itu dihancurkan ketika pas masa pemerintahan Paul Pot. Nah, ada slogan terkenal dari organisasi kemermerah, yaitu To spare you is not profit, to destroy you is not lose. Jadi, maksudnya menyelamatkan Anda itu nggak ada untungnya. Terus, menghancurkan Anda juga nggak ada ruginya. Nah, makanya kemudian, pas masa pemerintahan Paul Pot, beliau melakukan pembantaian terhadap lawan-lawan politiknya, atau sering disebut sebagai genocide. Nah, kira-kira ketika diteliti pada tanggal 25 Juli 1983, itu ada sebuah komite yang meneliti bagaimana kekejaman Paul Pot, itu meluarkan laporan final dari setiap provinsi yang ada, itu ternyata menunjukkan bahwa kira-kira ada 3.314.768 orang yang tewas selama si Paul Pot berkuasa. Nah, kemudian nantinya, kedepannya, di tahun 95 itu, ketika dilakukan pencari penggalian lebih lanjut, itu ternyata banyak sekali kuburan-kuburan massal di hampir seluruh Kamboja. Makanya, tidak heran kalau angka sampai kurang lebih 3 juta orang ini, mungkin saja, ya, entah karena eksekusi, langsung ditembak maksudnya, ataukah karena penyakit, lelahan, ataupun kelaparan, karena kan kebijakannya kan meniru dari kebijakan dari mau setung. Nah, kemudian, yang menarik, si Paul Pot ini selama berkuasa, juga seringkali terlibat konflik di daerah perbatasan dengan Vietnam. Sehingga, tidak jarang ada baku tembak antara Kamboja dengan Vietnam. Nah, puncaknya, di tahun 1978, Vietnam memutuskan untuk menyerang Kamboja, yang waktu itu dipimpin oleh Paul Pot. Nah, kemudian, si Vietnam membentuk Dewan Revolusi Rakyat Kamboja. Jadi, ada pemerintahan yang dipimpin oleh Heng Samrin, yang pemerintahannya waktu itu didukung oleh komunis Vietnam. Jadi, sederhananya, Heng Samrin adalah orang Kamboja yang pro terhadap Vietnam. Nah, sementara Paul Pot waktu itu adalah komunis juga, tetapi didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok. Nah, pasca di Kodeta itu sepanjang dekade tahun 80-an, Amerika Serikat dan Inggris itu seringkali menawarkan dukungan keuangan dan militer kepada pasukan kemermerah. Nah, kok mereka mau sih? Ya, karena waktu itu kemermerah bersumpah akan melakukan perlawanan terhadap Vietnam dan komunisnya. Nah, konflik yang terjadi di Kamboja sudah barang tentu mengganggu kestabilan wilayah Indochina dan Asia Tenggara. Nah, sehingga dikhawatirkan akan mengancam keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kemudian yang lainnya, waktu itu banyak sekali pengungsi dari Kamboja yang datang ke Thailand, sehingga sedikit banyak membebani perekonomian Thailand. Nah, kemudian, untuk menyelesaikan konflik Kamboja ini, ASEAN mengusulkan dibentuk pemerintahan koalisi atau Coalition Government for Democratic Merk atau CGDK, dan juga mengusulkan penarikan mundur pasukan Vietnam. Akan tetapi, ternyata solusi itu belum berhasil menghentikan konflik di Kamboja. Tentara Vietnam masih berada di Kamboja, dan CGDK itu juga belum mendapat legitimasi dari rakyat. Nah, kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu Ali Alatas mengusulkan bagaimana jika diadakan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja ini. Nah, kemudian usulan itu diterima. Akhirnya diadakanlah event yang disebut sebagai Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting itu terdiri dari beberapa pertemuan. Pertemuan pertama terjadi tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Pertemuan kedua terjadi pada bulan Februari 1989. Dari pertemuan tersebut, itu kemudian disepakati bahwa pasukan Vietnam akan ditarik dari Kamboja. Kemudian juga akan dibentuk pemerintahan yang mengikut tertakan berbagai kelompok-kelompok yang bertikai. Kan tadi kan ada banyak kelompok itu. Ada kelompoknya Pangeran Norodom Sihanuk. Kemudian ada kelompoknya Polpot. Kemudian juga ada kelompoknya Heng Samrin. Jadi itu semua kelompok-kelompok yang ada itu duduk bersama. Nanti buat pemerintahan yang bareng-bareng lah. Nah, hal itu ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penyelesaian masalah Kamboja. Nah, kemudian Indonesia dan Perancis dipercaya untuk memimpin konferensi tingkat tinggi yang membahas masalah Kamboja pada bulan Juli 1989 di Paris. Dan kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Tokyo, Jepang pada tanggal 4 Juni 1990. Dan terakhir, diadakan kesepakatan Paris tahun 1991. Jadi bisa disimpulkan, Jakarta Involentment Marketing atau JIM ini membuka jalan bagi terjadinya perdamaian di wilayah Kamboja. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.